Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Mahasiswa-mahasiswi prodi pendidikan bahasa Arab dan para pembelajar yang saya cintai dan saya banggakan kita lanjutkan materi kita yakni meringkas apa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya Hamzatul Wasuli wa Hamzatul Qatai dari kitab Qawa'idul Imlah karangan Dr. Fahmi An-Najjar disini Hamzatul Wasuli wa Hamzatul Qatai kalau kita ringkas menjadi begini isim itu ada ada kalanya Hamzatul Wasul itu masuk pada kalimat isim Hamzatul Qatai juga masuk pada kalimat isim baik isim yang dimasuki oleh atau isim yang Hamzahnya menggunakan Hamzatul Wasul sesuai dengan kitab yang kita pelajari kemarin ada Al-Asma' Al-Asrah ada isim yang jumlahnya 10 ismun ibnun ibnatun imru'un imru'atun istun isnani is nadani ibnamu aymunullah jadi isim-isim ini ketika ditulis harus menggunakan Hamzah namanya Hamzah Wasul jadi ismun kalau tulis ini saya tulis tanpa harakat agar lebih cepat Al-Ismu Al-Ismu ini tanpa Hamzah jadi penulisan Hamzah kalau menggunakan Microsoft Word itu Shift H itu untuk Hamzah di atas Shift Y untuk Hamzah di bawah baik terkait dengan bagaimana mendalami atau men-setting pengolahan teks Arab bisa dilihat di channel ini di playlist pengolahan teks Arab disitu dijelaskan atau ada tutorial bagaimana men-setting huruf Arab di laptop kemudian membuat angka Arab di Microsoft Word PowerPoint Microsoft Excel dan seterusnya baik kembali lagi ke sini Al-Ismu itu menggunakan Hamzah wasol baik ia berdiri sendiri Ismun atau ketika ia gandeng dengan Al kemudian Lafad Ibnun Ibnun sama Ibnun Ibnatun Imru'un Imru'atun Isnani Isnani Isnatani ini kalau dalam pembahasan Arab Isnani ini adalah marfuk maknanya dua menggunakan tanda alif karena musanna kemudian ketika dia itu mansub atau majerur akan dibaca Is Naini akan dibaca Is Naini jadi Is Naini mirip seperti nama hari nama hari ada yang Yaumul Is Nain jadi untuk yang bilangan angka ketika majerur atau mansub itu kan memakai tanda ya bacanya Is Naini iya harus tetap menggunakan Hamzah wasol khusus untuk hari hari nama itu menggunakan Hamzah kotok jadi bilangan bilangan menggunakan Hamzah wasol baik kita lanjutkan kalimat isim itu ada yang menggunakan Hamzah kotok atau kalimat isim menggunakan Hamzah kotok itu ada kalanya dari awal ia diawali oleh Hamzah maka Hamzahnya Hamzah kotok contohnya lafat abun kemudian ada lafat akun sebentar ini saya rapikan dulu kita rapikan tabnya jadi dari awalnya dia sudah memang apa diawali oleh Hamzah abun maka penulisannya harus menggunakan Hamzah Hamzah kotok ada umun maknanya ibu kemudian ada ahun abun kalau sendiri isim mufrat kalau dia digandeng dengan abuka ya abuka itu termasuk asma'ul khamsah tapi penulisan Hamzah tetap harus ditulis dengan Hamzah tul kata'i kemudian lafat ahun ahun itu maknanya saudara laki-laki kalau dia menjadi ahuka ahuka penulis namanya menjadi asma'ul khamsah dan begitulah seterusnya bahasan di ilmu asma'ul khamsah atau asma'ul sitah mahasiswa mahasiswi dan pembelajar yang kami hormati itu yang huruf ketika atau kalimat isim yang diawali oleh Hamzah di awalnya jadi ada kalimat isim itu yang diawali Hamzah kotok ketika posisi jama' contohnya banyak sekali lafat-lafat yang asalnya tidak diawali oleh Hamzah tetapi di jamaknya dia diawali oleh huruf Hamzah contoh sodikun itu kan mufratnya ya bermakna teman ketika dia di jamak kan menjadi as dikok maknanya beberapa teman sodikun as dikok ustadun ini diawali ustad ya diawali apa Hamzah kotok ustad kiasa ustadun jamaknya menjadi as tidu sahabat wasohbihi sahabat menjadi ashab kemudian apalagi sodikun as-siqa kemudian zahrotun ini zahrotun maknanya bunga menjadi azhar nah ini jadi semua isim ya semua isim selain dari yang al-asma al-ashrah tadi itu menggunakan Hamzah kotok oh ya ini yang hampir lupa lafat ismun sendiri ismun itu kalau mufrat itu kan menggunakan Hamzah Hamzah wasol tapi ketika dia jamak dia menggunakan Hamzah kotok contohnya tadi tulisan al-asma al-ashrah al-asma al-ashrah kalau disini contoh bisa lagi menjadi asma ul husna asma ul husna asma ul khumsah asma ul asma usit tah jadi isim itu ketika mufrat menggunakan Hamzah wasol ketika dia jamak Hamzah nya Hamzah kotok fi'lun artinya pekerjaan jamaknya menjadi af'al Hamzah nya ditulis Hamzah kotok ada lagi banyak hadis 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 menjadi ahadis 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 menjadi ahadis isim yang menggunakan Hamzah kotok itu banyak sekali yang perlu kita perhatikan adalah kita pegangi yang tadi saja yang 10 al-asma al-asrah kalau isim isim 10 itu kita hafal selainnya itu maka menggunakan Hamzah kotok itu intinya yang kedua kita menjelaskan huruf terlebih dahulu nanti kita akan melanjutkan ke fi'l atau af'al huruf itu juga ada yang menggunakan Hamzah wasol dan lebih banyak lagi yang menggunakan Hamzah kotok huruf kalau yang menggunakan Hamzah wasol itu hurufnya adalah al-at-tarif al-at-tarif al yang digunakan apa ya menjadi tanda kalimat isim itu namanya al-at-tarif kalau ditulis alnya biar bisa bunyi al begini al-at-tarif contohnya tadi seperti lafat al al misbah al-misbah sebuah lampu alnya sendiri ini namanya al at-tarif statusnya Hamzah nya Hamzah wasol penulisannya tidak boleh menggunakan raksul al-ayn as-sahir faukal alif tidak boleh ditulis ada kepala ayin kecil di atas alif al-ustad 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 sendiri ustad sendiri itu menggunakan Hamzah kotok tetapi alnya menggunakan Hamzah wasol jadi ada huruf yang menggunakan Hamzah wasol yaitu namanya al-at-tarif kemudian yang kedua huruf itu huruf yang diawali Hamzah itu semuanya menggunakan Hamzah kotok contohnya huruf jar huruf jar itu yang ada Hamzah min ilah an ala ilah penulisan ilah begini ini huruf jar kemudian apalagi ya harful istifham harful istifham itu huruf untuk bertanya A itu artinya apakah Aanta ustad apakah kamu seorang dosen Aanta tolip apakah kamu seorang mahasiswa A nya sendiri adalah bermakna apakah Aanta ustad gini kemudian lafat yang lain huruf istifham itu ada Aina Aina baituk dimana rumahmu Aina termasuk kalimah huruf yang diawali Hamzah Kotok kemudian apalagi banyak harful syarti huruf syarat huruf syarat itu huruf ketika contohnya begini jika atau ketika ketika dia datang maka saya akan memuliakan lafat idha disini adalah huruf syarat yang harus ditulis dengan Hamzah Kotok ada lagi Amma Amma ada lagi huruf Amil Nawasih Amil Nawasih itu Amil yang merusak tatanan Mubadak Khobar contohnya apa Inna ada Inna ada Inna ada Anna kemudian Inna Anna ya banyak lagi pokoknya huruf yang diawali oleh Hamzah maka penulisannya Hamzah Kotok ada lagi Amil Nasob Amil Nasob itu Amil yang bisa masuk pada fiil mudorek contohnya An 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 ini juga Hamzah menggunakan Hamzah Kotok fiil fiil sulasi itu adalah fiil yang terdiri dari tiga huruf fiil maudinya terdiri dari tiga huruf wazan kalau kita melihat dalam kitab Al-Amzil atas surifiya wazannya ada ada enam Fa'alayaf ulu dan seterusnya Fa'alayaf ulu Fa'alayaf alu Fa'alayaf ilu dan seterusnya jadi contohnya Fa'alayaf sebentar contohnya Fa'alayaf ini terdiri dari tiga huruf Akala Akala kemudian Nasoro Syariba terus Ghodoba Akala makan Nasoro menolong Syaroba Syaroba Meminum atau minum Ghodoba Ghodoba murka atau marah kemudian yang lainnya dan lain sebagainya jadi sulasi adalah fiil yang terdiri dari tiga huruf kemudian ruba'i itu asalnya terdiri dari tiga huruf kemudian ditambah ditambah satu huruf menjadi ruba'i wazannya ada kalau dilihat dari kitab Al-Amthilah atas surifiyah ada Af'ala ada Fa'ala ada Fa'ala Af'ala kemudian kemudian ada Fa'ala Fa'ala yufa'ilu ta'f'ilan jadi contohnya Akroma Akroma yukrimu kemudian ada Kotala Kotala ini fiil yang terdiri dari empat huruf itu disebut dengan ruba'i kemudian khumasi itu fiil yang terdiri atau fiil maudinya terdiri dari fiil terdiri dari lima huruf wazannya diantaranya wazannya apa ifta'ala ifta'ala kemudian ada iu Fa'ala contoh dalam kalimat ini empamanya Fataha menjadi if tataha fataha if tataha kemudian iltasala iltasala hosala iltasala iltasala yautasilu kemudian yang sudasi ini fiil maudhi yang terdiri dari enam huruf sudasi enam huruf contoh wazannya istaf'ala 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 kebanyakan sin ya ist taf'a kebalik-balik ist taf'ala adalah fat ist da'u faro ist da'u faro meminta ampun ist taf'ala yast taufiru ist tif far baik ini mudah-mudahan bisa dimengerti bahwasannya istilah atau istilah fiil sulasi rubai humasi sudasi itu adalah fiil maudhi yang terdiri dari tiga huruf terdiri dari empat huruf terdiri dari lima huruf terdiri dari enam huruf selanjutnya untuk menjelaskan tabel ini fiil sulasi yang sudah kita sampaikan tadi fiil yang terdiri dari tiga huruf jadi hamzahnya hamzah kotok itu bagi fiil yang diawali oleh hamzah contohnya akala amala amaro kemudian akhodha itu hamzahnya fiil maudhi itu harus ditulis hamzah kotok jadi kutibat fauqal alif yakni ro' sul'ain as-sohir kemudian kemudian kalau di fiil mudorek itu kan ada kotok jadi fiil mudorek yang hamzahnya hamzah kotok itu bertempat pada fiil mudorek yang diawali huruf mudoro'a hamzah jadi ini adanya pada fiil mudorek yang ditasrif lu'awi contohnya yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nah ansuru disini fiil mudorek diawali huruf mudoro'a ini yang dibahas nah yang dibahas ini bagi yang fiilnya tidak diawali huruf hamzah jadi ansuruh itu hamzahnya hamzah kotok kalau yak kulu itu nanti yang kita temui tidak seperti yang kaedah ini karena ada proses yang namanya iklal ada dua hamzah dan seterusnya khusus untuk yang ada hamzah di awal bacanya biasanya akulu karena ada dua hamzah jadi yang dimaksud hamzah kotok atau penulisan hamzah kotok pada fiil mudorek fiil sulasi itu pada fiil mudorek yang tidak diawali oleh hamzah pada fiil maudinya kemudian pada masdar masdar itu kotok contohnya akala yak kulu aklan aklan ini harus ditulis bi hamzah bi roksil ayni as-sohir fauqal alif hamzah kotok nasran tentu tidak ada jadi yang fiil maudhi kotok itu yang yang diawali hamzah kemudian fiil mudorek itu bagi yang tidak diawali hamzah pada fiil maudinya kemudian masdar kotok itu kembali lagi ke fiil yang diawali hamzah kemudian untuk fiil amar dari fiil sulasi menggunakan atau ditulis dengan hamzah wasol unsur kul itu asalnya ukul kemudian kena kaedah iklal menjadi kul makanlah kul kul kulakulu kulikulakulna baik itu khusus untuk sulasi jadi bacanya menghafalnya kotok-kotok-kotok wasol kemudian yang rubai fiil rubai itu fiil yang asalnya tiga kemudian diikutkan wazan af'ala fa'ala atau fa'ala ditambahi satu huruf nah ini kalau huruf itu diawali oleh huruf alif atau hamzah maka semuanya harus ditulis dengan hamzah kotok contohnya akroma yukrimu tentu tidak ada disini yukrimu ketemunya di lafat bukrimu ditasrif tadi itu yukrimu yukrimani yukrimuna tukrimu tukrimani yukrimna buket tukrimu tukrimani tukrimuna tukrimina tukrimani tukrimna ukrimu nukrimu maknanya memuliakan jadi ini uk rimu kemudian masternya akroma yukrimu ikrom ikroman kalau di ada fikta syrifan al-amzilata syrifia akroma yukrimu ikroman kemudian akrim akrim ini jadi yang rubai kotok-kotok kotok-kotok jadi masternya pun esim masternya itu menggunakan hamzah kotok kemudian ini yang harus kita samakan biar mudah khumasi dan sudasi itu sama jadi fiil maudhinya itu wasol sama-sama wasol fiil mudareknya kotok kemudian masternya wasol lagi fiil amarnya wasol contohnya apa tadi if ta'ala if ta'ala iqtasala iqtasala iqtasilu murtasil iqtasala iqtasilu tidak ada ketemunya pada lafat iqtasil 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 posisi saya atau ana iqtasala iqtasilu iqtisal iqtisalan kemudian amarnya iqtasil iqtasil kemudian yang sudah sih kita ikutkan wasan istaf'ala istav'ara istav'ara yastav'firu tidak ada yastav'firu ketemunya pada domir ana menjadi astav'firu astav'firullah itu kemudian istav'ara yastav'firu istil far istil far juga hamzah wasol kemudian istav'fir minta ampunlah jadi mahasiswa-mahasiswi dan para pembelajar yang kami hormati untuk menghafalkan kalimah yang mustak tadi yang bisa ditasrif gampang sekali kita bisa tinggal kita tidak menghafalkan fi'il maudwi mudore master amarnya kita tinggal sulasi kita baca kita hafalkan fi'il sulasi kotok-kotok-kotok wasol fi'il rubai kotok-kotok-kotok kotok kemudian khumasi dan sudasi wasol kotok wasol-wasol itu insyaallah lebih memudahkan kita demikianlah mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua dan menambah wawasan terkait dengan penulisan hamzah wasol dan hamzah kotok pada kalimat isim pada kalimat huruf dan pada kalimat fi'il ilalika' filfursah al-ukhra mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua amin nakhtatim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati